channel paling jahwi semoga kabar bahagia dan oke mantap nah kesempatan kali ini temen kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para komentator ya di channel ini temen temen yaitu tentang ini temen temen melepas kabel aki itu sebaiknya yang terminal positif atau negatif dulu sih mas kabel yang harus dilepas nah terus untuk memasang ya itu terminal kabel yang positif dulu atau yang negatif dulu sih mas yang harus dipasang nah berikut akan saya jelaskan men dalam video kali ini nah oke temen-temen kali ini kita akan membeli fuse ya atau sekring beli sekring mas atau fuse sekring berapa ampere 15 sama 10 ada di yang 15 tiga lah tiga sepuluhnya dua ini temen-temen jadi ini jualan peralatan ya untuk pembel ini berapa nih 15 yang sepuluh nggak satunya berapa satu dua ribu dua ribu nih nih dua ribu ya yang 15 nih kalau yang bening nggak ada nih Pak bening ada yang ini nggak ada yang lupa ini sepuluh doang Oh coba yang bening dah yang ini tuker yang bening nah ini temen-temen ya ini ada tulisannya nih 15 A ya ini yang sepuluh nih 10 A ini di tokonya nih aneka jaya nih tuh aneka jaya nah ini Pak ini ya temen-temen kita mau beli ini ini berapa nih Pak totalnya nih ini ya nih 8000 ya tuh 8000 temen-temen nah oke temen-temen disini akan saya tunjukkan ya ini ya nih kita akan melepas yang mana dulu sih ini kalau untuk melepas ya kondisi mesin mati kondisi mesinnya mati nih bisa lihat ya yang harus dilepas yang mana dulu sih Mas di sini akan saya tunjukkan temen-temen yang harus dilepas itu untuk kabel yang negatif terlebih dahulu temen-temen ini kondisi mesin mati ya yang dilepas yang negatif dulu temen-temen untuk melepas ini ada beberapa efek atau ubat yang tipul temen-temen untuk beberapa mobil ya ini pas ya temen-temen kalau seandainya temen-temen lepas yang positif apa yang terjadi sih di sini akan saya tunjukkan temen-temen yang terjadi adalah seperti ini nih views atau segering yang saya beli tadi temen-temen kurangnya 10 ya 10 ampere nih ya ini kondisinya masih bagus temen-temen ya nah kita akan coba lepas yang positif nah ini temen-temen kalau temen-temen lepas yang positif terlebih dahulu ya ini negatif masih nempel ya kalau temen-temen lepas yang positif terlebih dahulu kita lepas ya kita kenalkan ya terus temen-temen terjadi suatu kecelakaan ya seperti ini temen-temen nah seperti itu temen-temen nah maka akan terjadi efek seperti itu temen-temen bisa seperti ini temen-temen efeknya temen-temen terjadi shot ya atau kongswet ya nih inilah hal yang akan terjadi temen-temen apabila temen-temen melakukan suatu kesalahan maka dari itu yang dilepas yaitu kabel negatif terlebih terlebih dahulu temen-temen apabila temen-temen ingin melepas kabel api ya yang kedua kabelnya ini masih terpasang jadi untuk melepasnya yaitu kabel negatif terlebih dahulu nah temen-temen kali ini kita akan melakukan pemasangan ya ini temen-temen untuk pemasangan itu yang bener yang bagaimana sih memasang positif dulu atau negatif ini kondisi mesin mati ya kondisi mesin mati jadi untuk pemasangan temen-temen lakukan ya memasang kabel yang positif terlebih dahulu baru kemudian yang negatif ini saya contohkan temen-temen yang positif terlebih dahulu ya jadi kalau kabel yang positif terlebih dahulu ya temen-temen ini kondisi mesin mati kondisi mesin mati ya temen-temen ya kondisi mesin kondisi mesin mati ya jadi kalau temen-temen pada saat pengencangan ini ya ini pengencangan ini ya temen-temen inggol begini-begini nih jadi nggak bakalan shot ya temen atau kompon slide ya nempel-nempel besi ya nggak masalah pakai obeng atau pius juga nggak masalah ya masalah ya temen-temen kemudian baru kabel yang negatif nih kabel yang negatif nih dan temen-temen pasang ya jadi aman temen-temen berbeda berbeda hal apabila temen-temen ya memasang yang negatif dulu maka bisa terjadi shot atau konslet ini ini untuk kondisi mesin mobil mati ya Nah terlepas dari itu temen-temen apabila temen-temen melepas kabel lagi ya pada saat kondisi mesin mati itu akan ada efek atau akibat yang terjadi saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya silahkan tonton video-video yang pernah saya upload sebelumnya temen-temen semoga bermanfaat akhir-akhir aku mencapkan terima kasih